Kalau kamu disini sudah menulis copywriting dan kamu bingung nih, copywriting yang menarik dan nggak menarik itu seperti apa sih? Nah, di video kali ini kita akan bahas contoh copywriting yang menarik dan kurang menarik. Hai, kembali lagi bersama saya, Sho Andres, di channel Upgradeed, tempat belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas contoh copywriting yang menarik dan kurang menarik, walaupun sebenarnya ini agak subjektif ya. Karena kalau misalkan kita ingin lebih objektif, kita harus memilih datanya dong. Yang kalau misalkan copywriting yang biasa aja nih, tapi datanya bagus, hasilnya convert, ya itu bisa dibilang bagus gitu kan. Jadi kita akan bandingkan dari beberapa sudut pandang teman-teman yang akan kamu pelajari juga ya di video ini. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita beda teman-teman, kita akan beda ada dua ya yang kita akan bandingkan dari judulnya dan call to action-nya. Jadi di sini saya akan memberikan dua contoh, dua contoh judul copywriting, dua contoh judul call to action, dan kenapa ini bisa menarik dan kenapa yang ini kurang menarik. Ya, kita langsung bahas teman-teman, nah ini anatominya ya, jadi kalau misalkan kamu masih lupa, sebuah copywriting itu idealnya ada kepala atau judulnya, isi atau badannya, dan call to action atau kaki. Nah, ini contoh yang pertama teman-teman. Ya, copywriting yang menarik dan kurang menarik, yang kurang menarik itu yang X ya, yang menarik itu yang jentang hijau. Nah, yang pertama adalah menarikkan banyak orang, walaupun kalau misalkan teman-teman di sini sering lihat gitu kan, orang-orang kalau di mana ya, di platform-platform ya, kayak TikTok mungkin atau Instagram, itu mereka sering pakai sebutannya itu, kata siapannya itu kalian gitu kan. Kalian kalau misalkan mau cari-cari baju-baju lucu, nah bisa cek di link ini ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa teman-teman yang pakai kalian, tapi akan lebih persuasif kalau kita pakai kamu atau Anda ya. Jadi kalau kamu di sini ingin belajar copywriting, cek channel upgraded. Nah, itu lebih persuasif dibandingkan kalau kalian ingin belajar copywriting, cek channel upgraded. Kenapa? Karena kamu atau Anda itu atau lu ya, biasanya kalau anak-anak muda itu kesannya kayak ngomong sama orang langsung gitu ya. Jadi itu krusil banget dan ya sebaiknya kamu pakai kamu atau Anda ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kurang persuasif, jadi contohnya kayak gini, ini kan hanya informasi ya. PTW promonya ada di link bio ya. Jadi misalkan kalau udah buat copywriting, terus kamu bilang PTW promonya ada di link bio ya. Dibandingkan, yuk klik link bio dan dapatkan promonya sekarang. Oke, itu kan beda ya. Yang satu hanya menginformasikan aja. Yang satu itu mempersuasi nih, ngajak orang, ini loh, cek link bio kalau kamu ingin dapetin promonya ya. Jadi beda. Dan ingat teman-teman, copywriting itu tulisan yang dibuat untuk memengaruhi orang ya. Bukan hanya menginformasi ya. Kalau menginformasi jadinya contohnya content writing ya. Nah, ini juga, ini jarang sih sebenarnya. Tapi ada beberapa orang yang masih terlalu banyak call to action dalam menulis copy-nya ini. Contohnya kayak gini, pastikan kamu follow akun ini, share konten-kontennya, subscribe channel-nya, dan save nomor WA-nya agar nggak ketinggalan ya. Ini sebenarnya, ya kalau saya bilang agak seragak gitu kan. Dalam arti, satu orang disuruh melakukan sebanyak ini gitu kan. Kalau saya, yang baca ya, saya males teman-teman. Kenapa? Karena terlalu banyak call to action-nya. Jadi teman-teman, satu copywriting itu pastikan hanya satu call to action-nya aja. Jadi kalau misalkan nih, kamu buat konten kan di Medsos, dengan tujuan minta mereka untuk like dan komen, yaudah gitu aja gitu kan. Jangan kayak like dan komen, follow, share, join channel Instagram saya, terlalu banyak teman-teman ya. Kalaupun mau banyak, ya buat copywriting lain, jadi kampanye yang lain ya. Jadi pastikan satu copywriting itu satu call to action aja. Oke, maksimal dua lah kalau bisa ya. Dan itu juga disesuaikan dengan isi copywriting-nya ya. Jangan nggak sesuai ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah fokus ke diri sendiri. Ini juga sering, ya biasanya orang itu sebutnya kayak fokus ke fiturnya, bukan manfaatnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin lebih banyak fitur atau manfaat itu sudah kita bahas di video-video yang lain. Nanti mungkin kamu bisa cek di sini atau di deskripsi ya. Tapi, coba kamu bandingkan teman-teman dua contoh copy ini ya, agar kamu lebih jelas ya. Contoh yang pertama, Kelas copywriting ini bagus banget buat kamu yang ingin belajar copywriting dan ningkatin omset penjualan. Yaudah, itu kan hanya jadi informasi dan fokus ke diri kita sendiri. Sehingga orang nggak ngerti. Ya, itu kan kata kamu gitu kan. Ya, terus apa manfaatnya buat saya? Kayak kata-katanya itu kurang nancep gitu di kepala orang ya. Coba kamu bandingkan dengan ini. Omset melesat dengan copywriting yang tepat. Nah, itu kan udah jelas kan. Omset melesat dengan copywriting yang tepat. Ada pakai rima juga, jadi lebih enak ya. Jadi, saat orang baca kayak, Uh, copywriting saya harus tepat nih. Kalau misalkan saya mau melesatkan omset ya. Yuk belajar copywriting di kelas copywriting sekarang ya. Pakai power words juga sekarang ya. Nah, ini bisa lebih persuasif teman-teman. Dan bisa lebih menarik. Kalau misalkan teman-teman pakai rima dan langsung menunjukkan manfaat nih. Daripada kalau kamu bilang kayak, Wah, kelas saya bagus. Produk saya paling bagus. Langsung aja tunjukkan manfaat. Ya, tapi pada beberapa kasus memang kamu harus jabarkan fiturnya. Kayak contoh copywriting jualan kitchenware yang waktu pernah saya buat di channel ini itu kita bisa langsung jabarkan fitur-fiturnya. Kayak piring ini terbuat dari bahan apa, diameternya berapa. Itu masih oke ya. Jadi memang harus fleksibel dan dilihat dari apa yang market kamu pertimbangkan. Nah, yang kelima. Ini juga sering ya dipakai ya. Pakai kata superlatif ya. Kayak terbaik, terlaris, terampu, terbagus, tercantiklah, terkeren, dan lain-lain. Nah, alih-alih kamu pakai seperti itu, jabarkan aja atau lebih spesifik ya. Karena lebih spesifik itu lebih menarik. Ya, contohnya kayak gini. Alih-alih kamu bilang roti terlaris di Surabaya, kamu bisa langsung jabarkan datanya. Kenapa ini bisa jadi terlaris? Contohnya, roti ini terjual lebih dari 50 B setiap harinya. Sehingga, ya kalau kita bilang roti ini terlaris, ya orang mikirnya kecap nomor satu gitu kan. Tapi kalau kita bilang terjual lebih dari berapa, ya ada datanya sehingga bagi orang, yang membaca ini masalah agar lebih menarik. Jadi, ya itu teman-teman. Kamu bisa memberikan datanya agar lebih menarik. Jadi, teman-teman, itu sih 5 tips ya. 5 cara agar kamu bisa membuat judul copywriting atau call to action lebih menarik. Kalau misalkan kamu ada tips-tips atau konten-konten yang harus kita bahas lainnya, silakan ditulis di kolom komen. Dan kalau kamu nggak ingin ketinggalan update-update konten dari kita berikutnya, pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya teman-teman agar kamu terus up to date nih tentang konten-konten yang terbaru dari channel ini. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.